selamat datang lagi di channel ini video kali ini gua akan coba nge-review bukan nge-review sih sebenernya mau ngetes ini filter buat drone buat Mavic Air gua dan ini nggak disponsorin ya ini gua beli barangnya dikirim dari Cina gue beli di eBay dan ini kitnya nggak satu set gue cuma beli yang ukuran ND64 nya aja kenapa ND64 karena pengalaman gua saat moto pun di saat kondisi siang kalau kita pengen dapat speed yang nggak terlalu lambat ND64 itu cukup dan kenapa gue beli ini nantinya ini ini akan gua pakai buat perbandingan dengan ND filternya Nisi yang untuk Mavic Air ini jadi kita lihat bedanya nah sekarang di video kali ini gua mau coba unboxing lihat isinya detail build quality nya yang pasti nanti akan gua coba tes terbang dronenya menggunakan si ND ini dan yang dicek itu nggak cuma speednya bisa turun ke 1 per 60 atau enggak bukan itu karena kalau gua perhatiin di dunia drone banyak orang menggunakan filter hanya berpikir hanya untuk menurunkan shutter speed memang main functionnya itu tapi sebenernya kalau diperhatikan lagi itu akan ada yang namanya color case jadi kalau kasih itu seperti color shifting atau perubahan warna dari warna asli saat menggunakan ini warnanya akan terjadi perubahnya itu yang akan kita lihat dan kebetulan ini nd nya udah NDPL jadi ND yang udah include dengan CPL polarizing filter Oke kita langsung aja buka seperti alat kosmetik seperti tembak bedah kosmetik ini mereknya PGY Tech PGY Tech dari Cina juga dan isinya selain ini ada manual instruction jadi cara masang filternya di DJI Mavic Air dan udah nggak ada lagi ini bukan yang kit ya jadi gue beli yang satuan kadang filter itu banyak yang bilang untuk membuat gambar kita lebih terlihat dramatik karena ada capture motion blur nya langsung kita buka isinya dan isinya cuma satu tempatnya gede filternya nah kalau NDPL itu biasanya dia sudah ND filter dan merangkup juga dengan polarizing filter jadi disini ada ring buat motor tuh kalau build quality nya sih ya lumayannya standar lah kayaknya agak plastik plastik gitu kita coba aplikasikan di dronenya dan kita buka dulu lens covernya dan cara bukanya itu sebenarnya gini disini udah ada UV filter stock dari dronenya sendiri dari DJI Mavic Air sendiri nih tinggal kita kandorin dan kita pasang ya kurang lebih nantikan seperti ini tampilannya nah dari sini kalau kita mau men-setting CPL nya ini kita harus nyalain dulu harus connect dulu ke handphone baru kita putar misal kita pengen bikin langit terlihat lebih biru tinggal kita putar-putar gitu standar kita menggunakan CPL oke habis ini gua coba keluar gua coba terbangin drone ini mungkin gua terbangin di deket rumah aja at least cuma buat ngecek perbandingan color case nya yang paling penting sama keakurasian menurunkan nilai stopnya seperti yang kita tahu ending 4 itu sama dengan menurunkan sebanyak 6 stop jadi apakah dia akurat turun 6 stop atau lebih dari 6 stop atau kurang dari 6 stop mari kita find out oke stay tune Terima kasih telah menonton Tahu selamat menikmati ke testnya ini tadi juga kalian udah liat ya ada 2 perbandingan kalian bisa liat sendiri kan tadi perbedaannya antara pakai dan tidak pakai filter nah sekarang pertanyaannya gimana cara gue tadi melakukan perbandingan dengan secara fair ya jadi sempasi semua settingan dirubah ke manual dari shutter speed sampai white balance terutama white balance karena kalau misalnya kita gak rubah ke manual white balance nya dia akan otomatis mengkoreksi sendiri kalau kita pakai mode auto white balance jadi itu gak fair lah buat gue nah makanya untuk white balance nya gue ganti pakai Kelvin gue setting pakai Kelvin dan gue set di 5300 dan antara menggunakan filter dan tidak menggunakan filter juga sama menggunakan white balance nya di 5300 Kelvin tadi tujuannya apa ya tadi ya kayak gue bilang supaya gak ada color shifting yang dikoreksi secara otomatis oleh si kamera drone ini dari situ baru kita tahu filter yang kita gunakan ini ada color cast nya atau tidak dan faktanya tadi kan kita udah liat ya yang menggunakan filter PGY Tech ini dia kelihatan agak biru dan yang tidak menggunakan dia ya normal warnanya dan tadi gue nge-record itu di sekitar jam hampir setengah sebelasan ya siang dan itu terik banget hari ini panas banget dan makanya cocok kalau gue menggunakan ND64 tadi ini karena sangat-sangat terik panas dan sekarang kita akan coba inspect lebih detail antara menggunakan dan tidak menggunakan si filter ini berdasarkan foto dan kita akan coba hitung kalkulasi ND nya ini apakah dia akurat turun sebanyak 6 stop si ND64 nya si PGY Tech ini atau ngacok kita lihat kita inspect lebih detail lagi jadi sekarang kita pindah ke komputer oke ini file udah gue masukin ke dalam Lightroom lihat sendiri ya yang kiri ini yang menggunakan filter yang kanan tanpa filter dan ISO nya di 800 sama dua-duanya sengaja di 800 apa coba jelas setiap 2,8 karena gak bisa dirubah yang rubah ini hanya speed terlihat ini yang kanan speed nya full di 1 per 8 ribu sedangkan yang kiri itu di 1 per 40 nah ini menggunakan ND64 dimana ND64 itu sama dengan ND1.8 1.8 itu menurunkan sebanyak 6 stop nah dari 8 ribu ke 40 apakah benar itu turun 6 stop oke kita coba hitung dengan ND kalkulator ya dari 1 per 8 ribu menggunakan ND64 dimana ND64 adalah turun sebanyak 6 stop harusnya speed yang didapat adalah 125 jadi 1 per 125 tapi ini turunnya ke 1 per 40 kenapa bisa jauh banget karena di filternya itu ada pola result filternya dan dimana CPL itu biasanya menurunkan sebanyak 1 sampai 1 setengah stop oke lihat saya misalnya dia bertambah dengan si PL nya tadi itu otomatis 6 stop ditambah 1 stop sama dengan 7 stop atau 7 setengah stop atau kita bisa hitung dengan 2 stop keliwatannya nah kalau misalnya kita turunkan menjadi 7 stop itu nilai speed nya adalah 1 per 60 tapi kalau misalnya kita turunkan kita anggapnya 1,5 nya itu kita anggap sebagai 2 ya sebanyak 8 stop dia masuknya ke 1 per 30 jadi sebenarnya untuk hitungan ini dia cukup akurat ya cuman ini yang gue liat ini hanya di color case aja dia agak sedikit biru dan yang tanpa filter ini keliatan ya seperti warna aslinya memang kondisi saat gue ngambil foto ini pun memang pas saat terik panas matahari dan kondisi warnanya memang seperti ini dan white balance ini sengaja di kunci di sekitar 5300 oke sekarang kita liatnya white balance nya ini yang pakai filternya tetap di 5300 ini by default gak dirubah WB nya as shoot jadi sama sekali gak dirubah lalu yang tanpa filter juga sama 5300 as shoot jadi kesimpulannya dia memiliki color case agak lari ke warna biru nah biasanya kalau kita mencari ND filter itu yang kita cari adalah minim color case atau low color case itu yang biasanya kita cari nah sekarang gue belum bisa ngebandingin dengan punyanya ini si filter karena emang baru keluar ya baru launching belum ada gue komparasi dengan filter ini kalau misalnya barangnya udah masuk ke Indonesia dan ini baru banget keluar sekitar 1 minggu yang lalu ya baru rilis oke kesimpulannya dari filter VGY Tech ini pertama dari segi ND kalkulasinya menurunkan 6 stop yes dia akurat menurunkan 6 stop walaupun hasil ini tadi kita liat bukannya 6 stop 7 sampai 8 stop karena filter ini udah ikut dengan polarize nya dan polarize itu menurunkan sebanyak 1 sampai 1,5 stop dan ini hitungannya akurat dan dari segi color cast filter ini memiliki color cast jadi warnanya lari ke warna biru ya bisa liat sendiri di gambar tadi bisa tadi liat sendiri di gambarnya dari foto maupun dari video ada color cast semua so mungkin itu aja yang bisa gue kasih liat reviewnya untuk soal si filter VGY Tech ini nanti kalau misalnya ini si filter udah masuk Indonesia dan udah ada di gue mungkin gue akan bikin perbandingan antara si VGY Tech ini dengan ini si filter ini oke jadi mungkin untuk videonya gue selesai dulu sampai sini buat yang subscribe jangan lupa subscribe buat yang suka video ini silahkan klik like button dan silahkan share kalau emang jika berguna jadi sampai ketemu lagi di video gue yang selanjutnya oke bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati